Oke selamat malam semuanya teman-teman dimanapun berada Berjumpa lagi di Cryptopedia dan kembali kita akan update Groove Token ya teman-teman ya Setelah 3 hari nge-update kita update lagi Kita lihat perkembangannya, kondisi terakhir seperti apa Pasca beberapa pengumuman peruntun yang dilakukan oleh pihak Groove Token Sekitar seminggu yang lalu Dan langsung aja untuk peningkat waktu Groove Token CoinMarketCap ranking 1154 Kayaknya gak turun 2 peringkat Kemarin kalau gak salah masih di 1152 atau 1150 Tapi yang gak ngefek Cuman 2 peringkat Dua selisihnya masih 21.000 Gak berubah Ini mungkin yang kemarin dikomplain sama Om John Karena kok watchlistnya gak berubah sama sekali Jadi kemarin untuk kedua kalinya Om John melakukan mengontak pihak ConvertCap Untuk melakukan kalibrasi atau persamaan data Antara data yang ada di Groove Token dengan data yang ada di ConvertCap Karena menurut Om John Harusnya rankingnya ini bukan di 1154 Tapi di sekitar 324 teman-teman Jadi masuk ke 300 besaran sekitar itulah Jadi kita tunggu aja ini update Nya kapan selesainya Nanti mungkin tiba-tiba udah update Untuk garganya masih sama teman-teman 40,1128 Kemudian Belum 24 jam terakhir turun 5% Untuk grafiknya 7 hari aja deh 7 hari seperti ini Masih terus turun Pasca pengumuman-pengumuman kemarin Mungkin karena banyak yang pada TP Dan juga Orang-orang pada keluar Karena mungkin Lebih nyari aman dulu Karena Bitcoin yang terus-terusan terus turun teman-teman Di samping lagi ada pela dunia Jadi mungkin pada Fokus kepala dunia Begitu gira-gira Saya gak perlu sebutkan pasti teman-teman tahu Dan kemudian di satu bulanan Bisa kita lihat Seperti ini Jadi memang gak terlalu baik teman-teman Mulai tanggal Ya 30 Oktober kemarin Akhir bulan atau awal bulan November kemarin Tanggal 1 Udah mulai terus-turun teman-teman Dan sempat sampai ke bawah Pas ini dibanting kemarin ya Baratnya terus dikit terus turun lagi Oke dan kita akan lihat Beritanya di Twitter ada apakah Jadi bulan ini November Seperti janjinya Om John Dan roadmap dari Grootalkan itu sendiri Akan launching swap Dan sepertinya sudah siap Launching swapnya ini Saya tidak tahu tanggal berapanya pastinya Tapi sepertinya sudah dekat Karena ini sudah tanggal 21 teman-teman ya Jadi mungkin beberapa hari ke depan akan di launching Semoga aja Dan selanjutnya Ini adalah schedule untuk minggu ini Dari tanggal 21 sampai 27 Kira-kira 6 harian Event yang rutin tiap mingguan Diskusi atau talk show Tentang crypto dan juga tentang group token tentunya Dan kemudian ini adalah Pengumuman channel baru di telegram Tapi untuk yang Perancis Atau berbahasa Perancis Buat groover di Perancis sana Atau French Pink Language Saya gabung di sini Indonesia sudah punya ya Buat teman-teman yang belum gabung Bisa gabung di situ Group token Indonesia Misalnya ini group token French Jadi group token Indonesia Kalau Indonesia Dan kemudian kita melihat sedikit Ke roadmap dari group token Teman-teman yang kemarin di update sama Om John Jadi di roadmapnya kemarin itu Diperpanjang Ditambahin 2 tahun Dari yang semula selesai tahun 2023 Tapi ditambah 2 tahun Jadinya extend ke 2025 Dan kita recap sebentar Di quarter 1 Ini sudah centang hijau semuanya ya BEP launch, one markup, coin decode dan seterusnya Kemudian di quarter 2 2022 Dari bulan April sampai Juni Green Energy Contribution Ini kayaknya aku nggak ada centangnya teman-teman Saya kurang tahu kenapa Tapi yang lainnya Sisanya udah centang hijau Yang artinya sudah dilakukan semuanya Ini nggak ada ya Green Energy Contribution Kemudian di quarter 3 2022 Tepatnya di bulan Juli sampai September Ini sudah semua Yang belum ada itu Play to Earn teaser Jadi teasernya belum ada Mungkin nggak sempat bikin videonya atau teasernya Mungkin teman-teman yang onjol kelepahan Kayak gitu Kemudian di quarter 4 sekarang Bulan Oktober, November, December Ini ya Growth Swap Yang seperti tadi saya tunjukkan teman-teman Growth Swapnya itu yang ini Sorry, ini Growth Swap ya Quarter keempat Bener Kalau Bridge sudah Farming sudah Stacking sudah di-nounce Growth Keeper Wallet Belum Walletnya belum Landing juga belum Growth Swap juga baru mau lonceng Kalau landingnya ini mungkin Mungkin akan jadi pertanyaan besar Karena di tengah kondisi crypto yang kayak gini Hancuran-hancuran Sepertinya mungkin akan depending Kalau menurut saya Tapi yang nggak tahu juga Kita tunggu aja pengumumannya Dan selanjutnya di tahun depan teman-teman Di quarter 1 2023 Tepatnya di bulan Januari, Februari, Maret Itu Planningnya adalah Launching Growth Blockchain Dan juga Growth Coin Ini satu paket ya Jadi kalau mau bikin koin itu Harus punya blockchain sendiri Seperti itu Kemudian Grip Credit Cards Ini juga kayaknya Akan depending Karena kondisinya Baru seperti ini Dan selanjutnya Yang terakhir Ada Residential Aeroponic Dan Solar Farming Online Store Di quarter 2 2023 Ini pembangunan gedung Yang kemarin Saya bikinkan videonya Teman-teman pasti Sudah pernah lihat Atau sudah lihat kemarin Pro dan kontranya ya Teman-teman bisa baca di situ Buat yang belum lihat Bisa saksikan sendiri Ada 2 video Yang satu Video yang berupa Data-data kasar Raw data yang saya temukan Di internet Dan yang video yang kedua itu Berupa rekapannya Seperti itu Dan selanjutnya adalah Pembuatan Growth Exchange Teman-teman Jadi punya market sendiri Exchange sendiri Xenger sendiri Kemudian NFT Marketplace Launchpad Bikin NFT Collection Dan NFT Partnership Jadi ini Di quarter kedua ini Lebih banyak NFT Teman-teman ya Seperti itu Dan kemudian Di quarter keempat 2023 2023 Atau di bulan Oktober, November, December Tahun depan Itu estimasinya sudah Listing di 100 projek lebih Growth Swap Ada Play to Earn Teman-teman Trailer Kemudian Growth Villas Saya tidak tahu Apa ini Growth Villas Maksudnya Apakah bikin Villa perkampungan Untuk farming Apa namanya Hidroponik dan sebagainya Atau bagaimana Saya kurang tahu Kemudian Growth Construct Atau Growth Construction Company Ini juga mungkin Kayak semacam Bikin kota sendiri Teman-teman Kalau saya nangkapnya Kota sendiri Yang serba hijau Serba hidroponik Serba green energy Serba lingkungan friendly Seperti itu Kayaknya Kemudian yang di Quarter ke-1 2024 Achieve 100 plus Project Built on Growth Blockchain Jadi perluasan dari Project Blockchain itu sendiri Atau perluasan dari Blockchainnya Kemudian bikin Friends Store Kemudian Growth Exchange Yaitu Nongol hampir di semua Exchange besar Yang ada Saat ini Kemudian Virtual Solar Farming Dan selanjutnya Di quarter ke-3 2024 Ada Growth Hotel Teman-teman Ini benar-benar Bikin kota sendiri Teman-teman Kalau menurut saya Ini ada Growth Ram Growth IT Services Dan Komersial Solar Farming Yang terakhir Di quarter ke-4 2025 Atau Tiga tahun lagi Akan ada Growth Tower Jadi Ini mungkin Tahap final Dari pembangunan Growth Headquarters Jadi buildingnya Kemarin kan Empat lantai Ini pembangunan Pertama Yang saya bilang Kemarin itu 20x20 Empat lantai Lantai 1 Dan kedua Buat Umum Buat public Lantai ketiga Empat Buat Ofisnya Growth Tower Growth Token Dan kemudian Keatasnya lagi Itu mungkin Towernya Itu Seperti itu Dan Juga ada Growth Metaverse Release Jadi kita tunggu aja Teman-teman Seperti apa Realisasinya Apakah Jadi atau enggak Buat Sebagian orang Mungkin Ini sangat Terlalu ambisius Sekali Teman-teman Karena Seperti yang Teman-teman Lihat Menggabungkan Antara Bisnis nyata Dengan Crypto Teman-teman Jadi yang Di NFT Metaverse Seperti itu Itu di Domain Play to Earn Itu di Domain Cryptonya Kemudian Yang di Groove Hotel Groove Construction Seperti ini Groove Villas Mungkin Groove Hotel Groove IT Services Saya melihat itu Seperti real business Di dunia nyata Jadi mungkin Ya apa aja Dikerjain mungkin Cuma dimasukkan Di situ Teman-teman Tapi ya Unus Kita enggak tahu Apakah Terrealisasi atau enggak Karena masih lama Sampai 2025 Sekarang baru 2022 Masih 3 tahunan lagi Kita akan lihat Sampai seberapa Jauh Groove Token Ini akan melangkah Apakah akan berhasil Sampai ke tahap Akhir ini Ataukah berhenti Di tengah jalan Atau gimana Kita enggak tahu Karena Badai Crypto Yang sekarang ini Belum selesai Dan masa Beris juga Belum selesai Juga teman-teman Jadi ya Tidak banyak Yang bisa saya katakan Dan Hanya waktu Yang akan menjawabnya Kira-kira itu Teman-teman Dan saya kira Hanya sampai disini Teman-teman Video tentang Groove Token ini Update ini Dan mungkin Kita akan update lagi Roadmapnya Karena Menurut Om Jon Roadmapnya ini Belum final Teman-teman Mungkin masih perlu Ada tambahan Atau pengurangan Saya enggak tahu Atau mungkin Mau dilengkapi lagi Sama Om Jon I don't know Tapi yang jelas Nanti kalau misalnya Ada lagi Kita akan Bahas di sesi Tersendiri Atau di video Tersendiri Tentang roadmap ini Oke Dan saya kira Hanya itu Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Jangan lupa subscribe Like dan share Buat teman-teman Yang belum subscribe Harga ketinggalan Update terbaru Tentang token Kesayangan Teman-teman semuanya Yang sudah subscribe Jadukkan loncengnya Biar tidak ketinggalan Kalau saya langsung update Dan saya kira Yang disampai disini Terima kasih banyak And bye for now